JASAD M. Nasrun Warga Nunukan, Kalimantan Utara Akhirnya ditemukan timsar di muara sungai kawasan Rahayu Sebakis Keupatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Korban ditemukan 1 km dari lokasi biasa memancing ikan Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah duka di Nunukan Sebelumnya korban telah hilang selama 2 hari sejak Sabtu lalu Pada keluarga, korban pamit tidak memancing bersama rekannya Rekan korban sempat melihat korban menyelam untuk mencari umpan Namun sejak itu ia tak kunjung muncul di permukaan Diduga korban tewas di mangsa buaya Karena saat ditemukan jasad korban tidak utuh dan ada bekas gigitan Apalagi di kawasan itu banyak buaya besar yang berkeliaran Orang yang diterkam buaya di Sebakis Nunukan Korban ditemukan pada pukul 7.15 oleh timsar gabungan Korban ditemukan dalam keadaan MD Ditemukan radius dari jarak LKP ke hulu 1.00 Saat ini kasusnya masih ditangani kepolisian Sementara petugas masih memburu buaya besar yang diduga memangsa korban Ada temannya si korban sendiri Pulang tadi mbak Pulang mbak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih